Halo guys jumpa lagi dengan saya di channel sinyoteknik seperti biasa sinyoteknik menghadirkan tutorial solusi trik dan tips ya di video kali ini saya akan memberikan tutorial PC atau komputer di nggak bisa di showdown ya atau nggak bisa dimatikan ya Jadi kalau dimatikan dia restart dia nyala kembali jadi nggak mati ya Nah oke kita langsung coba aja kita showdown businya nah oke ini sudah maksodon nah oke kita lihat nah ini ages kendalanya seperti ini ya jadi ini visinya nyala kembali ya padahal udah dimatikan udah di showdown showdown nah ini kita lihat nah ini kalau kembali ya teman-teman ya Oke untuk cara mengatasinya teman-teman bisa clear CMOS ya caranya Oke ini saya matikan dulu ya yang matikan paksa dulu saya cabut untuk kabel powernya Oke teman-teman bisa lihat nah ini manbotnya teman-teman bisa lihat di sini nah kita cari nah kita cari untuk baterai CMOS nya ya Nah ini di bagian sini ya guys untuk baterai CMOS nya kita cabut dulu oke saya cabut nah ini dia untuk baterai CMOS nya ya Nah oke kita hitung 20 detik ya untuk reset reset batai CMOS nya kita hitung aja oke kita pasang lagi ya guys kalau enggak teman-teman bisa nah copot jumper yang ini ya ada tulisannya clear CMOS nah teman-teman bisa copot aja nah oke kita diemin selama 20 detik kita hitung dari sekarang oke kayaknya udah 20 detik Oke kita pasang lagi ya campurannya ya oke setelah itu kita langsung coba aja guys kita nyalakan untuk PC nya atau komputernya oke saya colokin dulu nah ini otomatis untuk settingan tanggal dan jamnya berubah ya itu kita disuruh masuk ke bios ya oke kita masuk bios dulu kita setting untuk tanggal dan waktunya sesuai tanggal sekarang ya oke udah semua kita F4 untuk save dan kita yes ya oke sekarang udah masuk Windows ya guys oke langsung aja kita coba matikan aja ya oke coba nah udah ya guys udah udah bisa oke oke itu aja untuk tutorial kali ini mudah-mudahan baru banget sampai jumpa